Assalamualaikum jumpa lagi di Julita channel Halo apa kabar semuanya semoga berada dalam keadaan sehat-sehat selalu hari ini saya mau bikin makalanan atau cimelan nah ini bahan yang utamanya dari singkong ya Moon nih singkongnya satu setengah kilo ini udah diparut dan juga di ini peras airnya tapi jangan terlalu kering banget peras airnya nah ini sekarang lanjut aja saya akan tambahin dengan tepung tapioca sekitar tiga sendok makan Hai saya masukin semuanya lalu langsung aja kita kasih garamnya ini garamnya saya kasih secukupnya aja di kira-kira aja ya Bunda ya sekarang tinggal kita campurin aja lagi agar kecampur semua nih udah kecampur semua Nah sekarang adonan ini saya akan bagi tiga tempatnya nah udah kebagi seperti ini kita sisihin dulu satu persatu Nah sekarang ini akan saya kasih warna Hai ini saya kasih warna makanan ya Bunda ya ini warna merah Hai saya akan kasih secukupnya aja terus diaduk seperti ini yang warna merahnya udah kecampur semua jadi tempatnya saya pindahin karena ini terlalu kecil Nah sekarang tinggal saya kasih warna hijau ini warna hijaunya disini saya kasih air dikit karena tadi agak buku warnanya Oh karena saya masukin ke dalam kulkas Nah jadi saya kasih air aja dikit nih nih dikecah nah air terus saya masukin sedikit demi sedikit aja habis itu dicampurin Hai nantar yang satunya saya nggak kasih warna ya Bunda ya nih nih diaduk semua biar merata ini udah kecampur semua adonannya tadi yang warna hijaunya ini tinggal saya akan bulat-bulatin nih seperti ini ambil sedikit demi sedikit nah kira-kira sebesar ini aja di bulat-bulatnya nantar semua adonan ini saya bulatin semuanya nah sebelum kita selesaiin membulat-bulatinnya saya akan merebus eh atau mengukus kelapanya dulu nih kelapanya satu kelapa tapi ukuran kecil ya Bunda saya ambil yang sedangnya aja jangan terlalu tua nih akan saya kukus dulu tuh air kukusannya udah kukus kelapanya udah mendidih sekarang tinggal dimasukin kelapanya tadi kita kukus sampai ke kelapanya ini matang ya Bunda ya supaya tidak cepat basi Nah sekarang tinggal saya tutup ini saya pakai tutup panci aja Nah kita biarin sampai kelapanya itu benar-benar matang setelah kelapanya tadi matang dan saya juga udah siap bikin adonan yang tadi bulat-bulat Nah sekarang tinggal saya masukin aja lagi saya rebus adonannya tadi yang dibulat-bulatin tadi nah pastikan airnya ini untuk merebusnya pastikan mendidih benar-benar mendidih ya Bund Nah sekarang tinggal kita masukin lagi lagi selain ini saya masukinnya warna putih dulu Hai nah yang warna putih ini kita tungguin sampai ininya mengapung ke atas yang Bunda kalau udah mengapung ke atas itu tandanya udah matah kita masukin semua yang warna putih aja duluan Hai nah ini airnya ini udah saya kasih juga tadi daun pandannya saya masukin Nah sekarang tinggal saya biarin aja sampai ininya bola-bola singkongnya ini sampai mengapung ke atas dan juga saya tutup aja dulu ya Bund sambil menungguin bola-bola singkongnya matang saya akan kasih kelapa yang sudah saya kukus tadi garam secukupnya aja supaya ada rasanya nah ini kita aduk seperti ini supaya tercampur Hai tar adonan yang tadi yang bola-bola singkongnya tadi udah matang kita langsung taruh aja ke dalam kelapanya ini supaya dia tidak lengket sama temen-temannya yang lainnya Bunda ya Hai nah tungguin lagi bola-bola kubinya atau eh bola-bola singkongnya tadi yang matang ya Bunda ya ini udah seperti ini aja ini dia udah matang nih Hai sekarang tinggal kita salin aja lagi nih kita matiin saya matiin dulu apinya Hai atau dikecilin aja Hai nah sekarang kita salin kita masukin ke dalam ke apa yang udah Hai disiapin tadi Hai nah kita masukin seperti ini yang dimasukin yang warna merahnya ini airnya nggak usah diganti dulu ya punya karena tadi warna putih yang dimasukin duluan nah kita masukin yang warna merahnya sekarang lalu lalu kita besarin lagi apinya kita tutup lagi dengan tutup panci kita biarin lagi ya Bunda ya sampai matang ini warna merah juga udah matang nih kayak gini cantik ya Bunda ya nah ini apinya juga udah saya kecilin sekarang tinggal dibangkit lagi habis itu baru masukin yang warna hijau Hai nah ini kita bangkit dulu Hai ini udah matang semua ya Bund sekarang tinggal kita tusuk-tusuk pakai lidi pakai lidi sate nah ini kelapanya ini tadi saya kasih gula ya Bunda ya gula putih nah kita tusuk seperti ini lagi Hai terus kita kasih yang merahnya Hai nah ini udah banyak juga yang siap ya Bunda ya Nah kita lakuin sampai ininya selesai sampai habis nah ini kelapanya ini dikasih gula putih secukupnya aja sesuai dengan selera masing-masing ini Bunda hasilnya yang barusan saya bikin tadi ya Bund nah ini cantik banget warnanya kayak pelangi nah rasanya ini legit gurih dan juga manis ya Bunda ya Nah bahannya cuma dari singkong doang ya Bund Nah silahkan dicoba ya Bunda ya resep yang yang satu ini ini bisa banget buat ide jualan dan juga bisa juga buat sarapan pagi atau cemeran sambil kita ngopi ya Bund nah ini kalau di kampung saya namanya coki ya Bund kalau di tempat Bunda namanya apa silahkan di komen aja ya Bunda ya Nah ini benar-benar enak banget rasanya Nah silahkan dicoba ya Bunda ya resepnya dan juga jangan lupa subscribe-nya like share sebanyak mungkin dan juga jangan lupa tekan loncengnya supaya Bunda tidak ketinggalan video terbaru dari saya semoga berbapak Assalamualaikum selamat menikmati